Mirsana masih bergabung bersama kami di AINews NTB. Desa Kembang Kuning, Kabupaten Lombok Timur, diresmikan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai desa wisata. Dan desa wisata ini ke depannya diharapkan dapat menggeliatkan perekonomian warga setempat. Potensi parwisata di Desa Kembang Kuning, Lombok Timur merupakan produk unggulan yang perlu dikelola secara profesional dan inovatif agar dapat memberikan kontribusi dalam percepatan perkembangan kemandirian desa. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengapresiasi inisiatif pembangunan homestay yang dikelola BUMDES karena memiliki manfaat yang cukup besar bagi para wisatawan untuk lebih lama berwisata di objek wisata tersebut. Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusia mengatakan pengelolaan potensi wisata desa oleh BUMDES akan menyerap tenaga kerja sehingga meningkatkan pendapatan warga desa setempat. Prospektif yang cukup tinggi, kami tentunya dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan memberikan dukungan penuh untuk bisa pengembangan homestay-homestay yang nanti akan dikelola oleh BUMDES tanpa dalam hal ini kami berikan catatan tanpa ibaratnya adalah mematikan homestay-homestay yang dikelola oleh masyarakat. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan terus memantau perkembangan dan memberikan dukungan penuh ke desa wisata Kembang Kuning Lombok Timur tanpa mematikan homestay yang dikelola masyarakat. Dari 7.500 desa, dengan kegiatan wisata, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi targetkan pada tahun 2019 mendatang untuk mendukung implementasi 2.000 desa wisata. Dari Lombok Timur, Harika Sidi, INews, melaporkan.